Halo assalamualaikum selamat siang teman-teman disini saya akan coba mempraktekkan salah satu teknik menyalakan api dengan menggunakan teknik handrail dengan bantuan tali, bagaimana teknik ini adalah teknik yang mendasari salah satu teknik bow drill atau teknik dasar untuk menyalakan api tanpa menggunakan bantuan dari bow tetapi disini kita hanya menggunakan bantuan tali jadi pertama kita bahas dulu ya untuk bahan-bahannya disini ada kayu, kayu yang kita pakai nanti sebagai fireboardnya jenis kayunya softwood, kayu yang teksturnya tidak begitu keras terus berikut ada spindle, batang spindle atau batang yang kita pakai memutar untuk menimbulkan panas nanti di fireboardnya terus ada tali, tali ini kita pakai untuk menahan tangan kita agar pada saat kita memutar spindle tangan kita ini tidak selalu turun dan tali ini juga bisa kita pakai, kita gunakan untuk menambah tekanan pada saat kita melakukan handrail disini saya pakai tinder, saya pakai tinder dari tinder ini adalah bahan yang mudah terbakar jadi nanti setelah kita dapatkan barat dari hasil handrail kita baratnya kita pindah ke tinder untuk mendapatkan api jadi tinder disini saya pakai dari bahan alam dari daun pisang, daun pisang yang kering ya oke, jadi kita mulai saja pertama kita buat pola dulu kita buat pola di fireboardnya seperti ini polanya, bulat jadi pola ini nanti yang mengawali kita melakukan putaran antara spindle dan fireboard bisa kita buat dengan menggunakan pisau setelah itu kita buat alur setelah alurnya jadi, kita buat notch atau sudut ini saya buat dulu ya sudutnya jadi notch ini atau sudut fungsinya nanti adalah untuk memfokuskan pada satu titik barat itu akan jatuh, terkumpul di samping itu notch ini juga akan berfungsi sebagai salah satu sumber masuknya udara karena kembali lagi ya unsur segitiga api harus ada supply udara yang cukup jadi notch-nya kita buat kira-kira seperti ini sudutnya oke ya oke kita saya coba langsung aja ya jadi disini saya siapkan juga daun daun untuk menampung nanti jatuhnya bara ya supaya nanti kita mengambil baranya tidak begitu susah oke kita coba mulai ya jadi fungsi dari tali fungsi dari tali yang saya katakan tadi disamping untuk menambah tekanan agar tangan kita tidak selalu turun pada saat memutar spindle oke kita mulai sudah dilihat ya kita mulai dengan putaran yang slow dulu setelah simpul asap putarannya bisa kita tambah setelah kita melihat ada muncul asap putaran dan tekanan bisa kita tambah agar kita bisa mendapatkan bara yang baik ya oke sudah mulai timpul asap oke bisa dilihat bisa dilihat ya kita sudah dapatkan kita pindahkan baranya kelihatan ya kita pindahkan ke tindernya pelan-pelan ya pelan-pelan saja oke kita beri tiupan-tiupan yang cukup 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ya kita dapatkan apinya kelihatan tadi kita dapatkan apinya setelah semua proses kita lalui untuk mendapatkan api jadi seperti itulah tadi metode hand and drill yang kita lakukan semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian semoga bisa membantu jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ketik di kolom komentar oke terima kasih selamat siang salam R3 selamat menikmati selamat menikmati